Beberapa bulan lalu kita dihebohkan dengan adanya sebuah video berdurasi 2 menit memperlihatkan seorang buruh perempuan di grobogan Jawa Tengah sedang marah-marah atau mencak-mencak di hadapan bosnya yang berkebangsaan India. Lantaran diduga tak dibayar dan tak terima disebut gila. Kemudian seperempuan itu memberanikan diri untuk mempideokan dan meng-upload videonya hingga viral. Sosok Erma viral lantaran ia kedapatan adu mulut dengan manajer di salah satu perusahaan garmen grobogan Jawa Tengah yakni PT. Sai Aperol Industries. Erma saat itu yang akan pulang kerja malah disuruh bekerja lagi tanpa adanya upah lembur. Saya yakin banyak perempuan dan pekerja lain yang mungkin punya nasib yang sama dan cerita yang sama dengan si perempuan dari grobogan tadi. Misalnya lembur yang nggak dibayar, tidak pernah libur, kemudian jam kerja sampai 12 jam bahkan sampai dengan 20 jam, tidak dijamin kesehatannya, dikontrak sepanjang masa. Ini saya sering mendengar curhatan dari teman-teman ketika kontraknya sudah 2 tahun, dia diberhentikan dulu, kemudian dan masuk lagi dikontrak lagi. Begitu aja terus tanpa ada kepastian si pekerja tersebut diangkat untuk menjadi karyawan tetap. Bahkan yang lebih miris lagi, teman-teman yang di sekitaran Bekasi, Karawang, Purwakarta, mereka susah cari kerja. Yang secara notabene Bekasi adalah salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tapi masih banyak pengangguran. Bahkan di Jawa Barat itu penganggurannya hingga 2 juta. Nah, yang miris lagi teman-teman, ada salah satu oknum HRD gitu ya, kalau misalnya mau masuk kerja harus membayar hingga puluhan juta. Itulah potret ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan besok tanggal 1 Mei sebagai hari buruh internasional, di video kali ini saya akan membahas yang pertama sejarah buruh tanggal 1 Mei, kemudian kondisi buruh di Indonesia atau pekerja di Indonesia, dan yang terakhir kita ambil insight atau hikmah dari hari buruh internasional besok tanggal 1 Mei. Yuk kita cek dulu siapa sih yang disebut dengan buruh itu, karena kadang-kadang kalau sudah jadi bos, sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan, tidak mau disebut buruh. Bahkan mereka mewakili manajemen gitu ya. Biasanya tuh. Tapi yuk kita cek apa sih artinya buruh. Buruh itu diartikan secara bahasa adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan atau dalam bentuk lain. Artinya walaupun Anda seorang manajer, seorang karyawan bank, seorang direktur, selama Anda masih digaji sama orang lain, maka Anda termasuk buruh. Apakah Anda operator, apakah sales, atau guru, atau YouTuber, atau afiliator TikTok, atau siapapun, atau mungkin juga trainer seperti saya gitu ya. Selama saya bekerja untuk orang lain, kemudian saya dibayar sama orang lain, maka termasuk di definisi buruh. Artinya setiap orang itu sebenarnya buruh kalau masih dibayar oleh orang lain. Termasuk juga Anda loh para ASN, para pejabat gitu. Betul? Betul. Bahkan Anda digaji sama rakyat. Hari buruh atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Di antaranya untuk menghormati perjuangan dan hak-hak pekerja. Perayaan ini berasal dari peristiwa tanggal 1 Mei tahun 1886 di kota Chicago, Amerika Serikat. Jadi ceritanya gini, pada saat itu gerakan buruh Amerika Serikat menuntut hak-hak pekerja seperti jam kerja 8 jam per hari, namun tuntutan mereka tidak dihiraukan. Ini jangan lupa, 8 jam kerja per hari itu adalah hasil dari demonya buruh pada tanggal 1 Mei tahun 1886. Kemudian kita 340 ribu buruh di Amerika melakukan mogok kerja secara serentak dan berdemontrasi menuntut hak-hak mereka. Nah, aksi ini berlangsung 3 hari berturut-turut, melibatkan ribuan pekerja di seluruh kota Chicago. Namun demontrasi ini berakhir tragis pada tanggal 4 Mei ketika terjadi kerusuhan di Hypermarket Square di Chicago. Polisi membebarkan massa yang sedang demontrasi. Namun kemudian terjadi ledakan bom dan penembakan yang menewaskan beberapa orang buruh termasuk polisi pada saat itu. Nah, insiden ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Hypermarket dan dianggap sebagai awal dari perjuangan hak-hak buruh di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pada Kongres kedua di Kongres Internasional Sosialis pada tahun 1889 diputuskan bahwa setiap tanggal 1 Mei akan diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Sejak saat itu peringatan Hari Buruh telah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai momen untuk memperingati perjuangan pekerja dan menuntut hak-hak mereka. Menurut kata data.id jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 209,42 juta jiwa pada Agustus tahun 2022. Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja mencapai 143,7 juta jiwa. Sementara itu menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada bulan Agustus tahun 2022. Porsinya 5,86 persen dari total angkatan kerja nasional. Dan dari pengangguran ini yang paling banyak ternyata di kelompok usia 20-24 tahun yakni 2,54 juta. Angka ini setara dengan 30 persen dari jumlah pengangguran nasional. Berbicara tentang kondisi buruh saat ini memang masih bervariasi tergantung kepada sektor industri dan perusahaan tempat mereka bekerja. Mungkin dalam hal ini kalau misalnya sektor otomotif masih di atas di sektor makanan atau garmen. Namun beberapa isu permasalahan umum yang dihadapi oleh buruh di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, upah yang rendah. Banyak buruh di Indonesia yang masih mendapatkan upah yang rendah. Bahkan di bawah standar. Hal ini membuat para pekerja atau buruh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk keluarganya. Yang kedua, kontrak kerja. Banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan kontrak kerja jangka pendek untuk menghindari kewajiban membayar hak-hak buruh. Seperti tunjangan, asuransi, jaminan sosial. Bahkan kontrak kerja yang pendek juga membuat buruh tidak memiliki jaminan pekerjaan yang stabil. Seperti yang saya ceritakan di atas, dikontrak setahun, setelah setahun, diselesaikan dulu, nanti beberapa bulan berikutnya dipanggil lagi untuk dikontrak lagi dengan perjanjian yang baru. Begitu terus ya seumur hidup. Jadi tidak pernah ada pengangkatan karyawan. Ini juga menjadi masalah pekerjaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, keselamatan dan sehatan kerja. Banyak perusahaan di Indonesia yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerja atau buruh. Kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat menyebabkan banyak terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Padahal undang-undang tentang keselamatan kerja itu sudah diatur sejak tahun 1970. Tapi sudah hampir undang-undang itu sekitar 53 tahun. Masih tetap banyak perusahaan yang mengabaikan keselamatan kerja para pekerjanya. Ini menjadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kemudian yang keempat, diskriminasi. Buruh perempuan, buruh imigran, dan buruh dengan disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. Mereka seringkali diberikan pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dan tidak mendapat perlindungan yang sama dalam hal keselamatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kelima, hak asasi buruh. Meskipun di Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak buruh, ini masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Buruh seringkali sulit untuk memperoleh hak-hak mereka seperti hak cuti, tunjangan, asuransi, jaminan sosial, pakaian kerja, pakaian alat pelindung diri, dan lain-lain. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang contoh misalnya, alat pelindung diri masih harus membeli sendiri, masih harus diganti sendiri. Padahal itu adalah kewajiban dari perusahaan. Menjadi hak daripada para pekerja. Ini adalah permasalahan buruh dan pekerja di Indonesia selain COVID-19 yang melanda sudah hampir 3 tahun lebih ini, yang menyebabkan PHK besar-besaran yang ada di Indonesia, yang berpengaruh terhadap industri di Indonesia, juga berpengaruh terhadap pengangguran yang ada di Indonesia. Dari kelima di atas, hal ini menunjukkan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh buruh di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang besar, effort yang gede dari pemerintah yang memiliki selaku regulator atau memberi kebijakan, kemudian para perusahaan atau dari para pebisnis, dan juga organisasi buruh. Apalagi sekarang buruh sudah bikin partai. Kira-kira sesuai nggak dengan aspirasi sebagian besar buruh yang ada di Indonesia? Jangan sampai nanti para pejabat organisasi buruhnya sudah menduduki kursi di MPR atau DPR, sudah dapat jabatan, tapi buruh di Indonesia masih gini-gini aja, masih belum ada perubahan. Ya, samimauon, sama aja. Kodowai alias Sarwawai. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya partai buruh yang nanti menjadi peserta pemilu di tahun 2024, akan mewakili sebagian besar buruh bahkan merubah wajah buruh yang ada di Indonesia. Sehingga buruh di Indonesia, pekerja di Indonesia akan tetap berkualitas. Kalau sudah berkualitas, otomatis akan menambah penghasilan, akan meningkatkan rajat upah para buruh yang ada di Indonesia. Peringatan hari buruh bukan hanya soal tuntutan dan perjuangan sebenarnya. Hari buruh juga ini menjadi momen untuk mengapresiasi peran para buruh dalam membangun keberlangsungan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Dalam satu hari saja, makanya tanggal 1 Mei itu sekarang diliburkan. Dan ribuan buruh bekerja keras untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hari buruh juga menjadi waktu yang tepat untuk menghargai dan menghormati upaya dan kontribusi mereka. Jadi kalau perlu, tanggal 1 Mei, hari buruh, bapak-bapak itu jangan kerja leyeh-leyeh. Kenapa? Karena mungkin sebagai anak, sebagai istri, atau siapapun, tanpa adanya buruh, tanpa adanya orang tua kita, tanpa adanya bapak-bapak yang bekerja mencari makan, mencari napkah, tanggal 1 Mei, tolong jadikan sebagai raja. Pada intinya, hari buruh merupakan peringatan untuk tidak melupakan perjuangan dan pengorbanan para buruh dalam mencapai hak-hak mereka di tempat kerja. Serta menghargai peran mereka dalam membangun keberlangsungan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel ini. Saya Usman Refendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.